Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube Gumilang Jalan Jalan Bagaimana kabarnya sahabat Gumilang Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat Tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah SWT Nah pada kesempatan kali ini Gumilang Jalan Jalan sedang berada di Daerah kawasan Siti Jaulawi Yang sedang terjadi bencana longsor Di tanggal 12 Mei Tahun 2024 Dan sekarang Ini sudah tanggal 13 Saat ini masih terjadi macet Walaupun jalan sudah dibuka Dan ini juga terjadi Kecelakaan yang Ada di daerah kawasan Panorama 2 Ini ada mobil polisi Yang kecelakaan ya Di daerah sini dengan mobil truk Dan batu bara itu mobil polisinya Kita akan melihat mobil truk Di sini sebentar Dan ini ada korps Pol airur juga Slip di sana Memang Sangat berbahaya ya Jalur Siti Jaulawi ini Nah ini Yang dari sana Nah ini juga sudah Slip lagi Ini dibuka Jalur dari bawah Yang dari atas Belum dibuka Dari Panorama 2 Nah ini juga Sedang selip dan bergeser Ini dia Truk batu bara Yang sekarang ini Sedang menghalangi jalan Untuk naik ke atas Ini Menabrak truk CPO ya Ya ini lihat Ini batu baranya di bawah Tumpah dan ini Parah sekali Kacanya pecah Masuk ke dalam Belakang sudut Ekornya truk CPO Kita akan melihat ke sini dulu Kita akan melihat Mobil polisi yang Sedang selip juga di sini Nah itu Juga terkena Mobil patroli Atau mobil Patwa lalu lintas ya Kita akan melihat ke sana Nah ini dia mobilnya Mobil polisi lalu lintas Juga Rusak Mungkin juga Kurang tahu Kejadiannya kenapa Mungkin juga Karena terjadi Kecelakaan tadi Ini kita belum Sampai di tempat Yang longsornya Kita masih Di daerah Panorama 2 Ini lihat Mobil polisinya Juga terkena Karena Mobil Mobil besar Ini sekarang juga Sudah mulai dibuka Dan makannya Jadi macet Mungkin harus dibuka dulu Mobil kecil dulu Di utamakan ya Karena banyak penumpang Di mobil kecil Dan truk-truk besar ini Mungkin harus Di stop dulu Agar mobil kecil-kecil Mobil-mobil minibus ini Bisa terurai Kita bisa melihat lagi Mendekat ke sini Dan dari atas Belum juga dibuka Itu yang dari atas Kita juga akan nanti Ngecek sampai ke atas Lokasi longsor Dimana ini kita belum Sampai di lokasi Longsor Betapa keosnya Betapa macetnya Di daerah kawasan Si Tinjau Lawi Panorama 2 Mungkin sahabat bumilang Kalau Mau berpergian Atau menuju Dan keluar Kota Padang Kalau tidak terlalu penting Mungkin Diundur dulu ya Karena Sangat Membahayakan Dan Keadaan jalan Sangat macet Kalau sahabat bumilang Ingin berpergian Di tanggal-tanggal ini Atau 13 Ini kemungkinan Masih macet Kita akan melihat Sampai ke bawah Nah ini Baru saja terjadi Kita akan turun Ke bawah Sampai ke ujung sana Nah ini dia Yang Parah di sebelah kiri ya Jadi ini Kemungkinan remnya Belong dan Menabrak Truk yang di sebelahnya ini Truk CPO Nah ini Sampai ke ujung sini Posisi disini Tidak bisa Jalan lagi ke atas Memang terhalang Sama mobil CPO ini Jadi Jalan yang dibuka Hanya di Jalur Di sebelahnya Di jalur Lama Atau di jalur Untuk Rest area Yang ada Rumah Adat Minangkabau nya Itu yang jalur Dibuka Sekarang dari atas Sudah mulai dibuka lagi Jalur Naik Dan turun Sekarang sudah Mulai dibuka Kita akan Melanjut Lihat Kesini Ini dia Dan ini Akan berusaha Ditarik ya Nah itu Jalur di atas Sudah mulai dibuka Banyak sekali Mobil-mobil Pariwisata Dan ini yang Harus Diutamakan dulu ya Mobil-mobil Pariwisata Karena Ini Banyak Sekali Penumpang-penumpang Yang ada Di dalamnya Dan kemungkinan Dan mungkin Harus ya Mobil-mobil Truk-truk Batubara ini Di stop Untuk sementara Waktu Kita akan Turun ke bawah Melihat Seperti apa Suasana Di rest area Di bawah Kita akan Melihat Nah ini Ini rest area Di Jalur Siting Jauhlawi Yang sebelumnya Bisa untuk istirahat Disini Ini adalah Jalur lama Biasanya Biasanya Dibukah Ini untuk Para pengendara Beristirahat Di daerah Kawasan Siting Jauhlawi Sekarang Dipindahkan Kesini Tepat Disamping Jalur ini Itu terjadi Keselakaan Kita belum Sampai Di daerah Longsor Ada mobil Kita harus Lari Ada mobil Besar Guys Ini dia Jalan Disini ada Longsor sedikit Di atas Ini Mudah-mudahan Ya Enggak Berlanjut Lagi Longsornya Kalau disini Longsor Disana Macet Bener-bener Ketutup Lagi Dan Gak Bisa Dilewati Lagi Jalur Siting Jauhlawi Nah Inilah Posisi Di daerah Rest area Ini Rumah Apa ya Lubang Padi Ya Nah Disini Kita Bisa Beristirahat Biasanya Nah Sekarang Itu Yang Dibuka Di Jalan Ini Untuk Jalur Keluar Masuknya Kita Kita Melihat Kota Padang Kita Bisa Melihat Kota Padang Dari Area Ini Kita Mungkin Bisa Melihat Kesini Dari Atas Sini Kita Bisa Melihat Nah Disana Disana Ujung Sana Nah Disini Biasanya Tempat Istirahat Dan Karena Terjadi Macet Di bawah Sana Macet Semua Itu Kita Bisa Melihat Kota Padang Dari Sini Ini Pemandangan Yang Cukup Keren Ya Oke Nah Di Bawah Sana Itu Macet Sampai Kebawah Sana Kita Akan Lanjut Meliput Daerah Area Atas Mobil Truk Besar Sekarang Lewat Sini Dan Kita Akan Lanjut Menuju Ke Area Longsor Yang Berada Di Atas Area Longsor Berada Di Atas Panorama 2 Ke Atas Ini Sangat Berbahaya Karena Jalur Macet Dan Jalur Padat Truk Truk Besar CPO Batu Baras Setelah Sekitar 12 Jam Ditutup Akibat Longsor Sekarang Keluar Semua Truk Truk Besar Jadi Kami Himbau Untuk Sahabat Gumilang Mungkin Dishare Ke Teman Teman Kalau Tidak Berkepentingan Di Tanggal 12 13 14 Mei 2024 Mungkin Bisa Diundur Untuk Berpergian Berpergian Untuk Melewati Jalur Sitinjau Dan Jalur Daerah Kawasan Padang Panjang Itu Lumpuh Total Sekitar 6 Bulan Padang Panjang Ke Kabupaten Tanah Datar Mungkin Belum Bisa Dilalui Terima Nanti Ini Akan Segera Didirek Mobil Yang Tergosok Terima generator defined Terima . Dis Terima 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 Tarik Nanti Terima Er Terima selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah berhasil tinggal yang CPO dan truk batu barah yang masih ini mungkin agak susah ya karena bermuatan berat kedua-duanya nah setelah yang satu truk Pol Airod ini sudah berhasil di evakuasi itu bus angkutan umum mencoba untuk naik dan ini sangat berbahaya kalau memang harus dinaikkan disitu sepertinya tidak bisa dan ini truk besar-besar juga mulai naik lagi dan itu sudah mulai dilewati karena kalau mobil kecil kemungkinan bisa lewat situ tapi kalau mobil besar tidak bisa melewati jalur itu kemungkinan bisa lewat situ ini sangat hati-hati truk tanky tidak kuat menanjak jalan licin ini sangat berbahaya ya karena sini jalanan licin sekali selamat menikmati alhamdulillah jalan sudah mulai terurai tapi masih padat oke terima kasih sahabat gumilang sudah mengikuti jalan-jalan kita hari ini untuk meninjau daerah kawasan sitin jauh lawi dan kita akan berlanjut ke daerah yang longsor di sitin jauh lawi ini jadi kita tadi rencana menuju ke daerah kawasan yang longsor tapi terjadi kecelakaan disini kita meliput sebentar disini terima kasih